Akhirnya teri nasi yang super kecil-kecil kemarin aku masak jadiin pepes aja nih Gimana ya kira-kira rasanya Hai teman-teman semua assalamualaikum Punya teri nasi yang super duper kecil banget Tapi aku bingung mau aku olah apa Akhirnya mau aku jadikan pepes aja Walaupun ukurannya kecil banget Soalnya mau dimasak jadi terpaksa aku bersihin teri nasi ini Tuh kan belum sampai 5 menit udah nemu ikan seperti ini Kira-kira ini anak belut apa anak ular laut ya Masih lanjut bersihin ikan sampai setengah jam lamanya Akhirnya sebanyak ini kah binatangnya selain ikan teri Aku tuh juga pertama kali ngelihat binatang ini Bentuknya tuh sekilas seperti laba-laba Tapi ada ekornya dan ekarnya tuh seperti lobster Gak mungkin ini tuh anak lobster Selesai bersihin ikan tadi aku langsung marut kelapa Jangan heran setiap kali aku masak tuh aku selalu marut kelapa Soalnya kelapanya tuh juga gak beli Jadi aku tuh gak pernah pake santan instan Seperti halnya yang satu ini Semenjak punya chopper aku tuh jarang banget buat ngule Walaupun pake pastinya aku tuh udah bener-bener males Kalaupun harus ngule pasti bumbunya cuma dikit banget Cuma butuh hitungan detik aja bumbu udah halus semua Dan langsung ini aku siapin berbagai perbumbuan Buat pepes ikan terinya nanti Ini teri nasi langsung aku campur ke dalam parutan kelapa tadi Disusul dengan tomat yang udah aku potong-potong dadu Dan juga daun kemangi Tapi sayang sekali daun kemanginya cuma dikit banget Soalnya tanaman kemanginya udah mulai mati Sebagian bahan udah aku masukkan semua Tinggal ditambahkan perbumbuan yang udah aku blender tadi Jangan lupa kasih garam, micin, kunyit dan juga ketumbar Aduk-aduk sampai bener-bener merata Dan inilah penampakan setelah semuanya tercampur rata Tapi ini tuh belum mateng ya Masih harus lanjut dibungkus daun Dan aku bentuk seperti ini aja Aku kasih perbungkusnya 2 sendok Tapi penuh-penuh banget Ayo siapa disini yang masih belum bisa ngebungkus kayak aku Bungkusannya tuh masih melihat-melihat gak rapi banget Tapi aku tetap berusaha bikin Ya walaupun nanti rasanya tuh gak tau enak atau enggaknya Yang penting hari ini masak buat pendamping nasi dia piring Ulangi ngebungkusin terus sampai teri nasinya habis Walaupun ini makanan cuma buat aku sendiri Tapi aku disini berusaha rapi Biar nanti itu saat makan berselera banget gitu loh Jadi ujung daunnya aku potongin Dan langsung aku kukus Dikukus kurang lebih setengah jam sampai bener-bener mateng Jangan lupa pakai api yang sedang aja Soalnya takut nanti itu gosong Alhamdulillah akhirnya setengah jam udah berlalu Dan sekarang pepesnya udah mateng Aduh gak sabaran pengen makan nih Gimana ya nanti rasanya Soalnya ini tuh juga pertama kalinya aku masak pepes teri nasi Langsung aku pindah ke piring aja Biar nanti itu cepet dingin Dapat 5 bungkus yang super gede-gede banget Kira-kira aku nanti habis gak ya Dan saat makan aku tuh bener-bener lupa buat ngerekod Jadi aku ceritain rasanya aja ya Menurutku rasanya itu kurang pas kalau dibuat pepes Mungkin aku mau mencoba lagi dengan cara yang lain ya Dengan teri yang masih sama yang pastinya Sampai jumpa di video selanjutnya